Halo teman-teman Kelontong Ruru, nah akhirnya kemarin setelah lama ya tapi kami udah berusaha agar teman-teman dapat yang terbaik akhirnya berhasil nyampe nih impor dari BE baik Kelontong Ruru dan ini so far oke karena dari semua tanaman juga masih fresh semua dan gak ada casualty rate atau yang mati ya selama proses sampai ke Indonesia dan sejauh ini juga teman-teman semua customer yang udah terima kasih banget mau bersabar nunggu setelah sekian lama ada kendala juga semua tanaman diterima dengan keadaan baik semoga berbakti semua ya tanaman-tanamannya di sana nah untuk menindaklanjutinya itu juga sebenarnya banyak nih pertanyaan dari para customer maupun calon customer terutama mengenai BE karena seperti kita tahu itu ada dua brand besar ya di dunia yaitu BE dan EP untuk Nepenthes nah aku mau bahas dulu nih sebenarnya BE versus EP itu gimana sih karena selama saya mendalami hobi NEP ini itu kok banyak ya pencitraan-pencitraan pencitraan-pencitraan yang beredar untuk masing-masing brand sebenarnya kalau saya pribadi ya saya punya opini begini untuk masalah worth it EP itu menurut saya lebih worth it kenapa? satu karena tanamannya itu semua adalah hasil selective breeding kemudian juga dari segi ukuran itu hitungannya kita membeli waktu dan resiko karena rata-rata tanaman yang didapat itu sudah besar-besar jadi wajar kalau EP harganya lebih mahal nah untuk BE sendiri stigmanya itu sejauh ini yang sering saya dapat adalah tanaman hasil tissue culture nah ini yang perlu saya lurusin juga nih kemarin saya juga langsung bertemu dengan senior manajernya Borneo Exotic kemudian saya juga ngobrol banyak sama beliau dan kebetulan Robertnya sendiri lagi holiday ya di Spanyol mungkin berkat teman-teman belanja langsung seneng dia langsung holiday ke Spanyol nah dari situ saya dapat banyak ilmu nih dari manajernya BE sekalian membantu klarifikasi untuk teman-teman ya jadi tanaman BE nggak semuanya TC dan selama ini yang ditakutkan adalah pertama image tanaman BE itu suka berulah, suka jelek, suka rewel itu karena hasil TC tapi setelah saya pastikan saya melakoni semuanya faktor utama yang membuat tanaman BE itu kualitasnya suka kurang pas nyampe adalah proses handling atau pengiriman kalau ini dengan cara yang saya lakukan yang terbaik untuk teman-teman semua calon customer saya itu sangat cepat jadi terjamin tanamannya benar-benar fresh kemudian relatif vigor jadi kalau sampai ada yang mati atau apa itu menurut saya adalah di proses handling pengiriman dan faktor perawatan atau pemeliharaan sedangkan di sini juga semua barang ready stock saya berikan media yang terbaik yaitu spagnum per light dan dipelihara di kondisi ideal nah kemudian soal TC nya sendiri BE itu gimana sih teman-teman pasti tahu banyak juga ini pertanyaan utama sekalian saya jawab apa sih bedanya assorted clone, selective clones kemudian ada lagi segregated items ini sekalian saya bantu jawab untuk teman-teman jadi untuk BE itu ada yang dia semai manual berarti dia di luar lab kemudian ada juga dia seperti EP dia membuat cutting sendiri dari kebunnya kemudian langsung ditancap di GH nya dia juga nah kemudian yang membuat BE ini rewel mungkin bukan faktor handling dan lainnya yang kedua adalah hampir semua tanamannya kalau nggak dipelihara di dalam lab ini untuk yang masih proses aklim ya nggak untuk dijual itu memang masih di lab tapi semuanya ditaruh di nursery dia yang lokasinya di HL karena lahan dia yang paling besar ada di sana dan kalau teman-teman mau mengikuti dan ini seperti saya ya saya pribadi juga sangat suka dengan media koko khas media tanam yang BE pakai di nursery highline nya adalah pure koko khas atau koko chip tentunya yang sudah dibilas dan mereka memastikan sumbernya terpercaya yang nggak dekat laut jadi enak dipakai terus kenapa mereka pakai koko chip karena mereka juga menjual dengan impor dan profesional jadi saya akui BE ini benar-benar industri nepe yang sangat profesional secara bisnis berbeda dengan nursery-nursery lainnya dan dengan menggunakan media koko khas pada saat tanaman laku dijual membersihkannya gampang karena medianya granul kemudian juga relatif bebas sama dibandingkan dengan media lain jadi untuk proses mendapatkan fitosanitary dan lain-lainnya BE akan sangat mudah dan saya akui koko khas itu salah satu media the best untuk ngepen tes nah kemudian saya juga mau jelasin habis itu kan kita udah tahu ya kalau BE itu juga ada yang semai manual ada yang bikin setekan manual juga di GH nya tanpa bantuan lab nah lantas untuk yang lab sendiri gimana ini sebenarnya untuk masalah lab saya bukan ahlinya karena saya alirannya seperti Jof Mansell dari EP semai manual, cutting manual pasti banyak teman-teman yang lebih jago jadi sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menjawab tapi saya akan bantu menjelaskan untuk customer umum jadi secara luas TC itu sebenarnya panggilan gampang ya karena tisu culture disingkat TC enak banget nyebutnya TC jadi apa-apa TC tapi sebenarnya dalam dunia industri tanaman ini perbanyakan tersebut lebih tepatnya disebutnya micropropagation atau MP ya nah kemudian micropropagation itu sebenarnya adalah cara in vitro untuk memperbanyak tanaman caranya bisa macam-macam nah tisu culture atau TC itu adalah salah satu langkah dari micropropagation tersebut nah jadi untuk lebih mudah kedepannya saya tetap akan menggunakan istilah TC karena udah awam disebut tapi sebenarnya lebih tepat lagi kalau bisa kita budayakan micropropagation ya lebih enak disebutnya nah dari istilah ya lebih tepat nah untuk micropropagation atau TC sendiri seperti contoh di BE ini saya ada bawa beberapa tanaman yang saya pelihara sendiri itu mungkin ini salah satu pertanyaan utama apa sih bedanya assorted clone sama selected clones nah ini adalah contoh dari assorted clones ini adalah sepatu lata hamata dan bisa kita lihat dari bentuk kantongnya yang ini lebih sekuat yang ini lebih narrow kemudian dari bentuk daun juga kelihatan banget yang ini dominan sepatu lata yang ini masih dominan hamata dan daunnya lebih merah ya dan kenapa disebut assorted clones nanti akan saya jawab tapi kurang lebih assorted clones berarti ini pilihan dari beberapa genetik berbeda jadi hasilnya bisa banyak dan ada variasi uniknya seperti ini nah kemudian kalau ditulisnya sama dia selected clones berarti ya contohnya sama seperti ini ini seperti yang dilakukan oleh EP dia memilih satu yang paling flagship paling bagus paling keren paling vigor juga bisa ini adalah sepatu lata robcan clay jadi kalau teman-teman beli yang selected clones dan ini adalah limited items ya yang gak dijual umum dan terkenal karena nanti kantongnya bisa gede banget itu berarti klonenya pasti sama hanya satu itu nah kemudian contoh ini juga adalah assorted clones ya raja pelatih kaila nah raja pelatih kaila ini ini juga kelihatan tuh relatif ada variasi bentuk kantong dikit ya walaupun gak terlalu signifikan nah kalau mau lihat assorted clones yang berbeda banget contohnya adalah hamata veici nih dia kan punya dua model hamata veici highland atau veicinya menggunakan bareo dan hamata veici lowland nah hamata veicinya itu semuanya adalah assorted berarti mereka akan memilih dari beberapa clone yang sudah tersedia dan dipilih secara random nah karena dipilih secara random kita bisa lihat relatif secara umum ya bentar ini adalah veici low ibrubi tadi nah ini dari tiga ini dua adalah hamata veici bareo atau highland ini adalah yang lowland dan kita bisa terutama saya kalau udah sering lihat hamata veici highland dia peristomnya akan lebih bulat lebih lebar kita bandingkan dengan hamata veici lowland peristomnya sempit persis kayak veici lowland atau kayak hybrid mirabilis atau platikaila ya cenderung jangkung ke atas nah karena mereka assorted contoh hamata veici highland ini bentuk kantongnya sama ini seperti yang sering saya himbau ya bedain nepe jangan cuman dari kantong kita juga harus lihat daun ini adalah dua-duanya hamata veici highland tapi kalau kita lihat tanamannya justru dia lebih mirip ke yang lowland dan kenapa si lowland cenderung lebih kurus-kurus ini tentunya karena menggunakan veici lowland atau veici sambah daunnya lebih panjang gak terungket kayak veici bareo dan si ini malah bentuknya lebih mirip ke hamata veici lowland nah itulah kenapa assorted berarti si hamata veici highland ini memang punya beberapa clone terus contoh lagi yang saya bawa banyak ini adalah closey closey ini juga assorted clones dan udah pasti sangat assorted kemudian kenapa? karena si ve ini mendapatkan sumber closey dari tandan biji di alam yang diambil secara resmi dan disitu karena di alam dan mereka tumbuh simpatris dengan maksima dulu di awal ve banyak kecolongan jadi sebenarnya dia jual closey tapi turns out adalah hybrid maksima closey nah itulah sebagai pelajaran juga ya walaupun sudah sangat profesional manusia itu gak pernah luput dari yang namanya kesalahan nah disini mereka langsung selektif lagi bener-bener bahkan mereka sampai bilang a pain in the ass menyakitkan banget untuk menyeleksi yang bener-bener closey itu proses yang sangat panjang makanya hasilnya juga tanamannya mahal banget harganya kemudian ini juga contoh lain dari assorted ini adalah Veici Lowi disilang dengan Burbit Edward Siana kemarin saya bawa banyak udah langsung sold out ya jadi saya gak bisa kasih contoh terlalu banyak tapi kemarin ada clone yang udah squat kemudian warna kantongnya muda banget bandingkan dengan ini ini kan warna kantongnya masih relatif kuning kemarin bener-bener flared dan strip kemudian ada juga yang squat udah laku juga ke Bandung oh tangrang ya kemarin ya salah satu sultan lah yang terkenal sama VFT-nya nah dari sini aja yang sisa aja udah kelihatan ya ada variasi warna kalau kita lihat dari kantong nah kemudian abis itu kita lanjut ke nah ini juga kemarin ada yang sekalian menjelasin topik akhir nih ini adalah Nepenthes Platicaila dan dari sini aja udah kelihatan dan saya bilang seed ground nah ini sekalian saya bantu klarifikasi dari sini udah pasti ada perbedaan genetik ini adalah assorted clones dan kemudian untuk memastikan sebenarnya hanya ada satu cara apakah tanaman tersebut disemai secara manual atau secara in vitro di dalam lab nah untuk BE sendiri saya akui di website-nya juga cukup membingungkan nah salah satu jalan langsung tanya kebetulan kami beruntung punya WA-nya dua-duanya ya Robert langsung dan manajernya BE langsung jadi enak apa-apa tanya nah untuk yang ini memang seed ground terus juga tapi seed ground-nya BE itu juga karena sangat profesional mereka juga sekretif atau rahasia even untuk distributornya pun juga nanyanya mesti hati-hati ya karena ya bisa dimaklumi ini rahasia perusahaan nah jadi sebenarnya adalah gak tahu dia ini tuh in vitro atau ex vitro apakah di dalam lab atau di luar lab kemudian juga sempat ada yang nanya kok harganya bisa beda jauh EP sama BE ya jelas lah kalau EP udah pasti selective breeding dia juga nyemainya manual dan seperti teman-teman tahu namanya nyemainya manual gak semua ceprot dong gak usahlah ini dijadikan masalah tau saya sama Chris si bule dan itu juga bersahabat kalau ada apa-apa silahkan tanya ke kami berdua langsung dan mindset saya juga justru lucu walaupun produk saya BE tapi saya lebih prefer cara-cara job nah kalau si bule justru sebaliknya industrialis banget dia kalau bisa produksi banyak langsung banyak banget kapitalis ya ke sebarat nah itulah penjelasannya ini maksudnya gimana ini seedling seed ground tapi belum tahu seed groundnya itu apakah dia di dalam lab atau di luar lab tapi dia seed ground dan ini juga pas saya tanya dia gak mau buka terlalu banyak ini adalah salah satu rahasia dia dan saya gak enak untuk ngorek-ngorek lebih jauh karena jawaban yang dia reply itu jawaban yang sangat general cuman dapat dipastikan dia bilang secara tersirat kedua indukannya yaitu pelatih kila female sama male nya adalah hasil seedling seed ground kemudian mereka memilih hasil keturunannya untuk dijual mereka hanya mau berbicara sampai situ kalau saya ngorek-ngorek lagi gak enak dong nah cuman mereka mengasih gambaran secara luas bahwa si BE ini gak semua hasil TC jadi teman-teman harap ingat mereka juga ada yang hasil cutting atau semuanya manual dan mereka gak akan mention secara terbuka kemudian kalau mereka nih kalau para customer menilai tanaman BE lemah itu menurut saya karena kondisi perawatan saat statusnya sebagai ready stock dan faktor pengiriman karena ini saya cepat 3 hari langsung sampai di Indonesia jadi relatif aman sampai sekarang belum ada yang berulah kemudian juga kalau masalah-masalah seperti ini daun lama mati menguning seperti ini ya gak usah takut ini udah pasti sangat umum untuk nepe bahkan untuk aroid yang bandel pun juga kita otak-utik udah pasti daun lamanya menguning kantong tua mengering seperti ini nah ya aklim betul terutama BE kan ngirimnya bener-bener total berut nah dari situ juga membuktikan sebenarnya BE ini tanaman yang oke coba kita udah ngerawat nepe kita seller lokal di Indo kita ngirim tanaman bener-bener berut akarnya bugil total di dalam plastik aman gak coba seminggu gitu nah kalau BE aja sampai keluar negeri bisa aman ya berarti emang kualitasnya mereka oke they know what they do mereka udah berpengalaman lama banget di bisnis ini dan mereka bener-bener industri yang profesional dalam hal nepe nah jadi teman-teman gak usah takut ya untuk membeli BE kemudian apalagi untuk membeli dari kami karena kami pastikan untuk barang-barang ready stock kami memeliharanya semua dalam kondisi ideal dan media juga kami gunakan yang terbaik kemudian juga misalkan teman-teman ada mau konsultasi khusus untuk pembeli itu akan kami layani even kalau teman-teman mau men-trace genetiknya gimana-gimana tentunya bisa kami bantu karena kami bisa langsung kontak via whatsapp ke mereka kemudian juga pertanyaan terakhir adalah ini paling sering nih hybrid ini bisa gak di lowline hybrid ini bisa gak di kondisi saya sebenarnya itu adalah pertanyaan bukannya saya gak mau jawab itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman sendiri karena saya adalah tipe yang dari awal menganjurkan namanya pelihara nepe apalagi yang aneh-aneh itu adalah menurut kemampuan kita sendiri tentunya kalau kita mau pelihara nepe yang aneh-aneh hybridnya juga yang highland-highland banget terkenal rewel ya kitanya yang harus menyesuaikan gak ada namanya kodrat alam makhluk hidup bisa dituntut sesuai sama kita ya contoh paling gampang Jurassic Park lah kita ngontrol dinosaurus gak akan pernah bisa apalagi nepe nepe ini kan tanaman buas ya dan banyak ulahnya cuman saya pastikan untuk semua hybrid ini konsep atau prinsip saya kalau adalah primary hybrid yaitu A silang B itu relatif lebih apa ya agak rewel dibandingkan dengan kompleks hybrid seperti contoh AB disilang dengan C atau AB disilang dengan CD makin kompleks parentage-nya itu biasanya akan lebih vigor contoh paling umum saya melihara Lowy Edward itu langsung bablas tapi di tempat saya Lowy Edward Siana Aristo tiga parentage dan ingat itu semuanya ultra highland loh Lowy, Aristo, Edward mau tumbuh dan ngantong sehat tapi kondisinya juga disesuaikan saya nekat melihara mereka ya karena saya tahu kemampuan saya at least saya udah provide dengan kondisi yang stabil dan ada pendingin ruangan kayak gitu aja Lowy Edward masih bisa bablas tapi mungkin bisa next coba lagi ya karena kemarin disiping juga berpengaruh ke kualitas tanamannya si EP nah oke sekian teman-teman jadi sebagai anjuran saya kalau teman-teman mau melihara hybrid hybrid yang lumayan agak meragukan contoh kayak ada Edward Siana nya atau ada Lowy nya seperti ini biasanya patokan saya kalau teman-teman bisa miara maksima dan maksimanya pastikan yang maksima Maluku Highland bukan Tentena atau Borone dan lain-lainnya ya atau Ventricosa Porcelain dan bisa hidup di lingkungan Anda berarti aman untuk memelihara hybrid-hybrid yang rewel seperti ini kemudian juga harap pastikan kalau bisa ini juga sekalian himbawan saya untuk edukasi ya kita juga dalam memelihara nepe harus tahu habitatnya dan apa yang mereka minta seperti contoh saya akan ambil contoh ya nah kalau teman-teman ada merhati ini kok enggak semuanya pakai spagnum per light kemudian ada yang per lightnya jauh lebih banyak nah ini karena saya juga mempelajari habitat dan karakter mereka dan untuk mempelajari karakter nepe itu juga bisa dilihat tidak melulu dari habitatnya seperti contoh ini adalah Alisa Putrana yang sangat terkenal atau hybrid dari Raja Burbit jadi dia hybrid alam kemudian berhasil direkreasi oleh Borneo Exotic mereka bikin mereka pakai rajahnya itu sumbangan dari Coe Garden British karena Rob adalah orang British dan kemudian Burbitnya tentu milik BE sendiri nah satu kita berpikir aja pakai logika Rajah dan Burbit GI keduanya adalah penghuni ultramavik sukanya hidup di tanah jadi makanya saya enggak pakai media spagnum per light walaupun ini bukan harus ya banyak orang pakai spagnum per light juga oke tapi kalau saya saya adalah tipe pengkompensasi udah pasti saya memberi yang terbaik untuk mereka semirip mungkin kondisinya itu orang-orang yang pakai spagnum per light itu GH-nya sangat ideal GH saya jelek banget lah kalau dibanding dengan mereka makanya saya coba mengkompensasi dengan cara lain kemudian selain melihat habitat mereka hidupnya di tanah ultramavik kita lihat perakarannya saya juga mendalami kalau Rajah itu tipe akarnya adalah radial dan sangat lebat kalau dulu Merrill saya berhasil pelajari dia tipe akarnya terus tembus ke bawah tanah kalau si Rajah dia akan cenderung nyebar radial makanya potnya langsung saya kasih gede kemudian juga kandungannya yang banyak mengandung bebatuan atau akadama yang coklat kemudian walaupun dia hybrid pas saya terima jadi saya melihat akarnya akarnya itu rimbun banget jadi saya pastikan ini saya mengikuti karakter atau kemauan mereka dan ini juga contoh Alisa Putrana atau Rajah Burbit ini adalah assorted clones jadi dipastikan dia akan memiliki banyak variasi genetik dan terakhir sebagai penutup untuk teman-teman jadi lebih baik mana apakah oh sebelum itu saya kasih tahu dulu selain selected clone atau assorted clones ada lagi segregated items berarti itu artinya apa untuk segregated items segregated items adalah barang atau nepenya itu dijual ukurannya nggak pasti bisa lebih kecil bisa hoki lebih gede atau bahkan itu adalah spesimen yang lebih aneh-aneh contoh kayak kemarin saya nemu Rob Cantley Veici itu bentuknya Rob Cantley banget langsung diambil sama teman saya Sultan Surabaya walaupun saya mau nge-keep sendiri iya direbut sama istri terlanjur di post yaudahlah nah itu untuk segregated items nah kemudian terakhir lebih bagus mana ambil assorted clones atau selected clones jadi akan saya bahas selected clones sudah pasti tanaman yang didapat itu adalah sudah pasti vigor atau bentuknya unik sesuai namanya kemudian dari selected lagi itu akan nyabang kalau teman-teman pelajari biasanya mereka menulis jadi ada selected clones seperti ini sepatu mana tadi sepatu sepatu Rob sepatu Rob ini hanya satu clone jadi kalau dia nulis sepatu Lata Rob Cantley selected clones hanya dipilih satu genetik ini karena dia kantongnya gede banget tapi ada lagi contoh beberapa nepe lain saya lupa ya dia ada nulis selected clones dari 2 atau 5 genetik jadi teman-teman punya probabilitas 2 kalau 2 berarti 50% kalau 5 ya sekitar 20% eh 50 tadi kalau yang 2 nah kalau yang assorted clones berarti teman-teman jatohnya kayak jackpot nah dari saya ngobrol assorted clones justru yang assorted clones ini ada yang kemungkinan seed ground tapi kita entah seed groundnya itu manual atau in vitro di dalam lab karena di dalam lab sendiri itu istilah micro propagation ada banyak ada seed culture berarti bijinya disemai langsung di media agar TC nya ada juga meristam meristam itu kita cubit taruh di agar udah jadi nepe enak banget ya ada lagi nodule cutting tapi kalau BE itu kebanyakan nodule tampaknya ada lagi yang lebih canggih piara nepe gak perlu piara nepenya langsung piara inflorescence atau tangkai bunganya jadi ibarat kalau di mamalia sorry kita cuma cukup melihara apa ya sperma sama sel telurnya aja udah kita langsung berkreasi terus di dalam lab itu bener-bener advance banget ya tapi gak worth it lah nah untuk assorted clones jadi ada kemungkinan genetiknya udah pasti sangat berbeda kemudian juga dia ada kemungkinan seed ground tapi seed ground nya entah di dalam lab seed culture atau ex vitro semai manual nah jadi untuk teman-teman yang suka bentuknya bisa memilih yang memang select clone tapi kalau teman-teman yang suka variasi pengen punya perbedaan atau mungkin bisa dapat yang clone betina segala macam itu pilihlah yang assorted clones oke sekian teman-teman semoga membantu ya thank you untuk semua customer yang sudah bersabar dan mohon maaf jika kemarin sempat terdelay lama ya tapi kami pastikan semua dapat yang terbaik untuk tanamannya thank you